Sejarah asal kota Padang Panjang, satu-satunya kota yang memiliki ikatan sejarah pendidikan dan keagamaan yang populer di Sumatera Barat dari dahulu hingga sekarang, adalah kota Padang Panjang. Namun, sebelum kota itu dikenal, di awal abad ke-19 sebagai sentra penyebaran dawah agama Islam di ranah Minang ini, kota Padang Panjang ternyata sedikit memiliki sejarah yang agak kelam. Disebut demikian, karena pernah terjadi peperangan antar kaum yang disulut oleh perkara jual-beli di Pakan Jumat Nan Usang antara kaum Nan Empat Koto yang terhimpun dari Gunung, Paninjawan, Jaho dan Tambangan melawan kaum Nan V Koto yang meliputi, Singgalang, Air Angek, Pandai Sikek, Koto Laweh dan Panyalayan. Kota Padang Panjang sekarang, dahulunya adalah satu kawasan Padang Ilalang yang luas, yang kerap disebut sebagai Tangah Padang Nan Panjang. Batasannya dari Gantiang hingga Bukit Tui sekarang, tidak ada rumah dan sawah sama sekali. Mungkin seperti Sabana Padang Ilalang yang luas dan datar. Sejauh mata memandang, yang terlihat adalah hamparan Ilalang yang bergoyang. Waktu peperangan itu, nama Tangah Padang Nan Panjang ditambah dengan Sarimananti. Jadi, namanya Kian Panjang, Tangah Padang Nan Panjang Sarimananti. Adapun hamparan Padang Ilalang itu adalah kepunyaan orang Gunung, kaum Nan Empat Koto. Daerah Gunung, sebagai sebuah daerah tentu punya batas wilayah tertentu, di mana sebelah timur berbatasan dengan Batipu. Sebelah barat dengan Batang Anai, sebelah selatan dengan Ambacang Rombok dan sebelah utara dengan Kubu Induk Ayam, Panyalayan. Kaum Fekoto, dalam peperangan tersebut dikomandoi oleh dua orang pandekar yang gagah dan berani, yakni Akek Bagindo Rajo, orang Singgalang, dan Rasul Andung Bagindo Ali orang Aiyah Aangek. Sedangkan yang menjadi Panglima Perang dari Kaum Nan Empat Koto, dipimpin oleh Tuanku Bandaro, orang Gunung, dan Datuk Bungsu, orang Paninjawan. Karena perselisihan perkara jual-beli itu, pecahlah tragedi perang antar kaum dan antar kampung. Peperangan itu tidaklah seimbang mengingat jumlah pasukan Kaum Nan Fekoto amatlah banyak. Berbeda pada pasukan Kaum Nan Empat Koto. Karena tidaklah seimbang, alhasil, mereka nyaris kalah. Dan kedua Panglima Kaum Nan Empat Koto, Tuanku Bandaro dan Datuk Bungsu hampir dapat ditawan oleh pasukan Nan Fekoto. Karena perang begitu kejam, Tuanku Bandaro dan Datuk Bungsu dibunuh di Bandar Jumah tepatnya tanggal 1 Desember tahun 1790 M. Lokasinya, sekarang, adalah di Simpang Bak Air Simpang Kepaninjawan. Kaum Nan Empat Koto, pun mundur karena kekalahan hampir diambang mata dan kedua Panglima mereka telah tewas. Sebaliknya seorang Panglima pasukan dari Singgalang yang bernama Sitampu Raja di Laut Suku Pisang, bako dari Datuk Tumanggung bekas penghulu Singgalang berlari dengan kencang menyerbu pasukan Nan Empat Koto. Saking bernafsu mengejar pasukan Nan Empat Koto yang hampir kalah, kakinya tersorong, tersaruk, terjepit di rongga batu di daerah Bukit Kepanasan. Lama-kelamaan, Bukit Kepanasan berubah nama menjadi Bukit Tersorong dan akhirnya, menjadi Bukit Surungan di Kemudikan Hari. Sebelum benar-benar kalah, pasukan Nan Fekoto yang merasa sedang berada di atas angin, sedangkan pasukan kaum Nan Empat Koto hampir binasa. Datanglah tuanku pamansiangan orang Koto lawe ulama ternama tetapi sejarahnya kurang dikenal di Kemudikan Hari mencemplungkan diri ke tengah peperangan yang sedang berkecamuk itu. Ia memarahi kedua belah pihak. Ia nasihati kedua kaum yang ternyata masih memiliki hubungan keluarga antara satu sama lain. Timbul rasa insyaf kedua belah pihak, walau korban telah berjatuhan. Perdamaian pun digagas berkat campur tangan ulama besar ini. Sejak itulah, kubu induk ayam, pakan Jumat Nan Usang serta Bukit Surungan ditetapkan menjadi kubu oleh orang Nan Fekoto yang sekarang dihuni oleh orang Nan Fekoto karena belakangan bertambah satu, yakni Koto Baru. Disebut kubu, karena berfungsi sebagai pengintai sekiranya musuh datang atau melanggar negeri Fekoto. Orang yang bertugas menjaga itulah yang akan melaporkan kepada kaum Nan Fekoto. Yang mula-mula menjaga kubu Bukit Surungan itu sebelum dihuni oleh seseorang, ialah dihuni oleh Ninik Gunung dari Koto Laweh. Selama 26 tahun kubu tadi dijaga olehnya, kemudian dilanjutkan oleh orang Aya Angek yang bergelar Angku Ukun. Selanjutnya, kubu tadi, diupayakan oleh orang Nan Tujularas, dengan menjadikan tengah padang Nan Panjang Sarimananti, sebagai medan perdamaian orang Nan Tujularas setelah pecah perang Rejen Batipuh melawan Gubernemen. Nama yang panjang itu dipersingkat menjadi sebutan, Padang Panjang. Seorang Laras Fekoto, yang bernama Tuanku Nan Elok, dari Koto Laweh meminta kepada pemerintah kolonial, agar sebagian kota Padang Panjang dijadikan hak milik orang Nan Fekoto. Permintaan itu pun disetujui, maka sejak Batang Bakarek sampai Air Putih, terus Padang Sarai, daerah Kampong Teleng, dan Batang Anai kepunyaan orang Nan Fekoto. Sedangkan Tabu Baraya, Kandang Aya Tabek kepunyaan orang Nan Fekoto, jatuh menjadi kepunyaan orang Nan Empat Koto, sebagai ganti kepemilikan. Tapi sayangnya, orang Nan Empat Koto baru sadar, kalau hal itu telah merugikan daerah mereka karena wilayahnya kian kecil dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi apalacurnya, nasi telah jadi bubur. Yang berlalu tidak bisa disesali lagi. Tuanku Nan Elok berjanji akan meramaikan Padang Panjang dengan membuat sawah dan ladang. Mengaliri air dengan membuat bandar, selokan air, dari panyalayan ke Padang Panjang. Bandar air yang besar itu, Bandar Gadang, sekarang adalah jalur yang dipakai oleh rel kereta api sekarang. Sejak adanya Bandar Gadang tadi, sawah pun bertebaran di mana-mana. Seperti di Jalan Hendak Kelubuk Mata Kucing, mungkin areal daerah belakang perguruan di Nia Puteri sampai ke terminal Bukit Surungan sekarang. Kemudian sawah di Kampung Manggis dan lainnya. Yang tidak bisa dijadikan sawah adalah bagian Silaing dan Padang Sarai karena tidak ada tempat untuk mengaliri air. Maka bermufakatlah Tuanku Nan Elok Laras Vikoto dengan Tuan Lai Saic untuk membuat bandar dari Lubuk Mata Kucing ke Silaing dengan pengerjaannya dilakukan oleh kaum Nan Vikoto. Karena air berlebihan di Silaing, maka Tuan Lai Saic membuat kebun rumput banto untuk makanan kuda kompeni Belanda, dan ia pun membayar sewanya kepada kaum Nan Vikoto. Sejak usaha Tuan Lai Saic berhasil maka beramai-ramailah penduduk padang panjang membuat usaha serupa, yakni bercocok tanam padi sawah dan berkebun rumput banto. Usaha yang dilakukan Tuanku Nan Elok, yang lain adalah membuat bandar air baru sejak dari Simpang ke Paninjauan, bakaiya sekarang, terus ke Kampung Caina, Kampung Nias dan Jalan ke Sungai Andok. Rupanya, Tuan Sikolos tertarik pula untuk melakukan seperti yang diperbuat oleh Tuan Lai Saic, sejak adanya bandar air yang dibangun oleh Tuan Kunan Elok Vikoto. Maka disewa pula sebidang tanah kepada Tuan Kunan Elok Laras Vikoto. Ini dilakukan sejak aliran air yang kian lancar ke Kampung Nias. Akhirnya, timbulah nama daerah itu menjadi Kebun Sikolos. Penulis adalah Kepala Humas Dinia Puteri, Peminat Sejarah dan Budaya, Staf Ahli Dinia Reserk Center Dinia Puteri. Tinggal di Gugup Malintang, Bukit Tinggi. Catatan sejarah ini dikutip dan diolah dari Arsip Zainal Sutan Salim yang diambil dari dalam Arsip anggota Onderaf di Lingsraat Batipuh X Koto Padang Panjang.